Halo, apa kabar? Iya, pada hari ini saya mau lakukan komparasi dua handphone X flagship yang saat ini tuh lagi banyak banget ditanyain dan mungkin karena harganya udah tergolong murah ya ini sekitar 3,5-4,5 jutaan untuk kondisi bekasnya jadi handphone ini tuh sama-sama rilis tahun 2019 dan yang akan kita komparasikan adalah Samsung Galaxy S10i dengan Google Pixel 4 jadi mending mana, lebih worth it mana antara Pixel 4 dan Samsung Galaxy S10i ini dan saya bakal bahas nanti per aspek ya jadi per satu aspek akan saya kasih nilai dari si Pixel 4 ini dan juga Samsung Galaxy S10i dan di video ini mungkin bakal terasa subjektif ya karena ya ini sesuai dengan pengalaman dan pilihan saya jadi kalau kalian mungkin beda pendapat ya santai aja ya nggak usah ngegas, silahkan diskusi santai di kolom komentar di bawah oke, yuk langsung aja kita mulai untuk video komparasinya yes, jadi seperti yang saya bilang untuk harganya ini sekitar di 3,5-4,5 juta tergantung dari kondisi dan juga si sellernya dan langsung aja kita komparasikan yang pertama yakni masalah spesifikasi jadi karena handphone ini tuh sama-sama rilisan tahun 2019 jadi secara spek ini mirip-mirip ya dia menggunakan chipset Snapdragon 855 yes, jadi Samsung S10i yang saya punya ini adalah menggunakan chipset Snapdragon 855 bukan yang versi Exynos dan di sini dia sama-sama menggunakan RAM 6GB dan bedanya hanya di internal memory dimana Pixel 4 ini start from 64GB kalau si S10i ini start from 128GB dan untuk performa harian menurut saya ini jatuhnya udah aman multitasking lancar, nggak ada kendala masih cukup terasa smooth cuman memang kalau performa untuk agak lebih berat lagi si Samsung Galaxy S10i ini kerasa sedikit lebih anget dibandingkan dengan si Pixel 4 ini tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih buat saya dan untuk keduanya sih menurut saya ini masih sangat imbang ya masih Apple to Apple lah untuk dibandingkan berkaitan dengan spesifikasi jadi meski sama-sama rilis tahun 2019 untuk S10i sendiri rilisnya tuh awal tahun 2019 sedangkan Pixel tuh mendekati akhir 2019 jadi start secara OSnya tuh beda dimana S10i start dari Android 9 sedangkan Pixel itu start dari Android 10 dan untuk saat ini sih unit S10i yang saya punya ini masih menggunakan Android 11 dengan One UI 3.0 sementara Pixel 4 itu udah menggunakan Android 12 jadi karena perbedaan rilisan ini Pixel tuh masih akan dapat kesempatan update ke Android 13 tahun depan sedangkan Samsung S10i ini mentok di Android 12 jadi harusnya tinggal nunggu giliran update aja secara UI sebenarnya saya fans dari kedua UI mereka jadi keduanya sama-sama UI yang mateng terus simple, jarang ada bugs serta memiliki user experience penggunaan yang memuaskan menurut saya so untuk UI dan juga software saya sih lebih ke Pixel 4 ya karena memang selain stok Androidnya yang masih oke dan Pixel 4 ini masih akan dapat satu update lagi di tahun depan untuk ke Android 13 dan sekarang skornya 21 untuk si Pixel 4 lanjut di bagian layar jadi kedua HP ini sebenarnya punya spesifikasi yang mirip secara ukuran juga beda tipis dimana Pixel 4 pake 5,7 inch Samsung Galaxy S10i ini menggunakan 5,8 inch untuk teknologi layar yang digunakan juga mirip-mirip Pixel menggunakan P-OLED Samsung S10i menggunakan layar hasil mereka yakni Super AMOLED dan sama-sama udah support HDR10 juga resolusinya juga sama-sama di Full HD bedanya Pixel 4 ini lebih unggul karena dia udah menggunakan refresh rate 90Hz sedangkan si S10i ini masih standar refresh rate-nya di 60Hz dan untuk kualitas visualnya keduanya menurut saya udah sama-sama oke sama-sama vibrant dan sama-sama pekat ya untuk menampilkan warna hitam dari gambar yang ditampilkannya so untuk layar saya kasih nilai ke Pixel karena Pixel udah support refresh rate di 90Hz lanjut ke masalah pembahasan desain ya disini bakal subjektif banget tergantung selera jadi kalau diperhatikan secara desain meski memiliki ukuran yang sama-sama kecil tapi bahasa desain kedua HP ini jelas beda banget dimana Samsung S10i keliatan lebih keren ya lebih canggih atau lebih modern gitu dengan tampilan fullscreen di bagian depan sedangkan Pixel ini sedikit keliatan lebih jadul dengan memiliki poni yang tebel untuk meletakkan kamera dan beberapa sensor-sensor face unlock dan kalau melihat di bagian belakang secara desain kameranya juga beda ya Pixel itu pakai desain kamera yang mengotak di sudut kiri sementara S10i menggunakan desain kamera yang lebih simple dan clean di bagian tengah untuk finishing kaca bagian belakang juga beda ya Pixel 4 ini menggunakan bahan matte sementara S10i ini menggunakan bahan glossy jujur kalau saya melihat di bagian belakangnya doang ini finishingnya saya lebih suka Pixel karena bahan matte ini lebih bersih dari sidik jari yang menempel sementara kalau di S10i itu sidik jarinya jadi kerasa banget ya tapi kalau harus milih secara overall meski banyak nempel sidik jari tetap ya saya pilih desainnya si S10i ini karena layarnya S10i ini lebih kelihatan modern dibandingkan dengan si Pixel 4 oke jadi skornya sekarang berarti udah 3 untuk Pixel 4 dan juga 2 untuk si Samsung Galaxy S10i terus kalau ngomongin kamera ini nih yang bakal seru jadi kedua HP ini punya spek kamera yang bisa dibilang sedikit beda ya dimana Pixel ini setupnya menggunakan kamera wide dan telephoto untuk bagian belakang sementara si Samsung Galaxy S10i ini menggunakan kamera wide dan ultra wide di bagian belakang sementara untuk kamera depannya dia sama-sama menggunakan 1 kamera yang resolusinya juga gak gede-gede banget kalau si Pixel ini ada 8MP dan S10i ini ada di 10MP lalu hasil fotonya seperti apa ini mungkin udah bakal ketebak ya sama kalian hasil foto di Pixel 4 tuh menurut saya menang telak dari Samsung Galaxy S10i untuk tingkat ketajaman sebenarnya kedua HP ini udah sama-sama tajam dan detil tapi kalau ngomongin dynamic range Pixel 4 ini lebih luas kalian bisa lihat ya dari gambar masjid ini dimana Pixel itu bisa ngangkat shadow dan nampilin highlight dengan pas ini sih dipengaruhi salah fitur dual exposure milik Pixel yang menurut saya ini jadi fitur yang killer ya salah satu fitur juara lah terus untuk ton warna kulit manusia Pixel juga lebih akurat ketimbang S10i lanjut kalau foto di kondisi low light performa foto kedua HP ini lebih kurang sama ya di kondisi dengan cahaya yang siang hari tadi secara overall kelihatan kemampuan kedua HP ini cukup kelihatan bedanya dimana S10i ini susah nyeingin kemampuan foto low light nya Pixel 4 baik dengan settingan auto maupun dengan settingan night mode foto di Pixel 4 ini jelas kelihatan lebih minim noise lebih tajam dan juga lebih detail dibandingkan dengan si S10i oke jadi kalau perbandingan kamera belakang si Google Pixel 4 sama S10i seperti ini kalau dari layar sih warnanya S10i kelihatan lebih kusam sementara si Pixel 4 lebih vibrant terus untuk resolusi maksimal si Pixel ini ada di 4K 30fps kalau S10i di 4K 60fps jadi ini untuk supaya fair keduanya saya rekam di Full HD 30fps tapi kalau dilihat begini di bagian awan tuh kelihatan beda ya si S10i bisa ngasih warnanya lebih vibrant tapi sebenarnya bukan real warna asli yang real ada di Pixel ini kita coba untuk tes autofocus ya autofocusnya cepetan S10i sih kelihatannya dan untuk stabilisasinya kalian bisa bandingin aja ya seperti ini oke kalau untuk kamera depan seperti ini sayangnya kalau si Pixel ya standar nggak bisa di apa-apain si resolusinya Full HD 30fps kalau S10i bisa bisa bahkan sampai Ultra HD 4K 60fps ini kelihatan sih dari frame rate-nya rapihan punya si S10i dan viewfinder-nya lebih luas S10i ini sempit banget yang Pixel cuman warnanya si S10i ini kelihatan off banget karena kalau Pixel lebih sebarna aslinya kalian amin keren kita coba cek ya kurang lebih sama sama bagusnya oke beginilah hasil rekamannya menurut kalian bagusannya mana videonya si Pixel atau S10i oke jadi untuk kemampuan foto dan video disini sebenarnya agak membingungkan karena menurut saya kalau foto itu bagusan Pixel kalau video bagusan si S10i karena punya lebih banyak atau lebih banyak settingan dibandingkan dengan si Pixel ini dan kalau dengan skenario saya yang lebih sering menggunakan untuk foto-foto si rasanya bagian kamera saya kasih untuk Pixel 4 oke berikut kalau kita ngomongin fitur ini kedua HP bisa dibilang punya fitur yang cukup beda juga kita sebutin dulu deh untuk yang samanya pertama sama-sama ada NFC terus sama-sama punya stereo speaker yang kualitasnya udah lumayan oke sama-sama support wireless charging tapi bedanya S10i wireless charging yang udah support fast wireless charging dan berikut kalau yang bedanya itu fitur mutlak yang dimiliki S10i tapi sayangnya gak ada di Pixel 4 kayak fingerprint scanner yang secara penempatan di S10i ini juga sangat nyaman yang nyatu dengan tombol power sementara Pixel 4 gak punya fingerprint scanner terus S10i masih punya jack audio 3.5mm dan masih ada slot micro SD card so secara fitur lebih lengkap Samsung Galaxy S10i jadi yaudah nilai untuk fitur saya kasih untuk Samsung Galaxy S10i lanjut ke bagian baterai ya ini mungkin bagian yang paling sulit saya deskripsikan ke kalian karena keduanya kan ini adalah HP second yang udah rutin saya pakai selama lebih kurang 2 tahun ke belakang jadi performanya udah pasti menurun tapi satu persamaan dari kedua HP ini adalah sama-sama boros oke jadi untuk penggunaan harian yang cukup heavy itu daya tahan baterainya paling sekitar sehari itu butuh 2 kali ngecas ya tapi kalau kalian lagi sibuk gitu ya lagi banyak kerjaan dan jarang megang HP itu masih sebenarnya masih kuat kok dipakai seharian itu sekitar 20 jam tapi memang screen on timenya gak banyak ini rata-rata paling sekitar 3 jam sampai 3,5 jam aja dan untuk pengecasannya juga gak jauh berbeda dimana Pixel itu udah support 18W sementara si S10i ini support di 15W jadi untuk baterai ya ini saya kasih imbang aja ya untuk skor dari si Samsung Galaxy S10i dan juga Pixel 4 dan yes itu dia tadi hasil komparasi perbandingan antara Samsung Galaxy S10i dan juga Pixel 4 dan dari penilaian saya kan kalian udah bisa lihat kalau si Pixel 4 ini unggul tipis dibandingkan dengan Samsung Galaxy S10i tapi kalau ditanya apakah kedua HP ini worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini menurut saya sih worth aja ya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang udah saya sebutin tadi dan kalau kalian berminat untuk beli dari salah satu handphone ini menurut saya gak ada salahnya juga dan kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah dan kayaknya segini aja untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang sedang bingung mungkin mau beli Pixel 4 atau Samsung Galaxy S10i oke ya terima kasih ya buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan saya pamit sampai jumpa di video berikutnya ciao bye bye